Al-Fatihah Ada lagi yang bisa kalian perbuat selain berdoa hanya kepada Allah semata Ketika itu Ikrimah berkata dalam hati Demi Allah jika tidak ada yang bisa memberikan manfaat di laut selain Allah Maka tiada pula yang mampu memberi manfaat di darat selain dia Ya Allah saya berjanji Jika engkau menyelamatkan aku dari badai ini Sungguh aku akan datang dan meletakkan tanganku di atas tangan Nabi Dan aku dapatkan beliau dalam keadaan lembut dan santun Akhirnya mereka bisa selamat dari bahaya di laut itu Ikrimah kembali kepada Rasulullah SAW Lalu masuk Islam dan bagus ke Islamannya Semoga Allah meriduhinya dan menjadikan ia riduh Sayangnya sangat sedikit orang yang semisal Ikrimah Yang bisa mengambil pelajaran berharga saat kondisi sulit menghimpit Kebanyakan mereka kembali musyrik setelah selamat sampai di darat Karenanya Allah menyebutkan di ayat tersebut Dan manusia itu adalah selalu tidak berterima kasih Yakni kebanyakan dari mereka Jamah Jumat Akan tetapi keadaan orang sekarang Kebanyakan lebih parah daripada orang-orang musyrik Yang hanya mentauhidkan Allah dalam doanya saat terjepit Namun akhirnya kembali lupa setelah mereka selamat dan berada di tempat yang aman Mereka dikatakan kufur oleh Allah Pun begitu masih memiliki sisi lebih dari orang-orang musyrik hari ini Dimana mereka hanya mengingat Allah dalam doanya saat kepepet Mereka melupakan sesembahan mereka berupa batu, pohon, jimat dan paradukun Mereka yakin saat seperti itu hanya Allah yang mampu menolong Bandingkanlah kondisi mereka dengan orang-orang musyrik hari ini Ketika ekonomi sulit Ketika terjangkit penyakit Ketika dijerat hutang yang membelit Dan ketika di dera urusan yang serba sulit Mereka justru melupakan Allah Yang pertama mereka ingat justru jin penunggu Batu akik, rajah dan jimat atau orang sakti yang telah mati Tempat pertama yang mereka tuju justru paradukun Kuburan dan tempat-tempat keramat Dimanakah iman mereka? Dimanakah akal mereka? Peluang terkabulnya doa saat kondisi sulit mereka sia-sia Hasilnya Namun sudah pasti kesesatannya Semoga Allah Ta'ala Senantikan Tauhid dan ketakwaan kita Amin ya Rabbil Alamin Aku lupa lihada Wa astaghfirah li walakum Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhal ladhina amanu sallu alihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala muhammadin wa ala li muhammadin Kama sallaita ala ibrahim wa ala libarahim Inna tahamidun majid Wabarika ala muhammadin wa ala li muhammadin Kama barokta ala ibrahim wa ala libarahim Inna tahamidun majid Rabbana gfirlana walil muslimin wal muslimat Wal mu'minina wal mu'minati al ahya'in minhum wal anwad Innaka sami'un qaribu mujibu da'wat Rabbana gfirlana wal walidina Warahamhum kama rabbawna sigara Rabbana zalamna anfusana Wa illam tagfirlana Watarhamna lana kunanna minal khasirin Rabbana gfirlana walikhwanina Allazina sabakuna bil iman Wala taj'al fi kulubina ghillan lillazina amanu rabbana Innaka ra'ufur rahim Allahumma usur ikhwanana al mujahidina fi kulli makan Allahumma wahid sufufahum Wasadid ramyahum Wasadid akdamahum Wajma' kalimati muallib bayna kulubihim Allahumma afrik fi kulubihim sabra Ya ilaha alhaq, la ilaha illa ant Allahumma damir aada'aka aada'ad-din Allahumma mazik sufufahum Wasyatid samlahum Wafarik jama'ahum Wa mazikhum kulla mumazak Ya'zizudun tiqam Allahumma ansur ikhwanana al mustadu'afina fi kulli makan Allahumma arham nisa'ahum wa sibiyanahum Allahumma arham du'afaa'ahum Allahumma dawi jarahahum Wa shfi'i mardohum Rabbana atina fi dunya hasanah Wa fil akhirati hasanatan Wa kina azaban nar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wassalamun ala al-mursalina Walhamdulillahi rabbil alamin Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.